Perjalanan dari Jakarta ke Gunung Sito Linias Dan kemudian setelah itu kami harus melewati jalan darat sekitar 3,5 jam Dan sampai di suatu tempat dimana tidak bisa lagi mobil berjalan Dan saat ini kita harus jalan kaki kira-kira 30 menit sampai 40 menit Kami sedang mencoba merasakan apa yang anak-anak Nias Rasakan tiap hari mereka harus jalan kaki berjam-jam untuk menimba ilmu Yang tadinya di tempat ini tidak ada sekolah Akhirnya kita boleh mengirim guru dan sekolah bisa hidup dan bisa aktif kembali setelah beberapa tahun sudah Tidak aktif karena tidak ada guru yang mengajar di sana Nama saya Aprianto Bere Pengajar muda yang diutus tangan pengharapan untuk mengajar di wilayah pedalaman Nias Selatan Desa Samiri merupakan kampung dimana saya tinggal dan mengajar Masyarakat di sini mayoritasnya bekerja sebagai petani karet Anak-anak di sana pekerja keras Mereka datang sekolah seragam tapi di dalam tas sudah ada baju ganti Habis keluar sekolah langsung bantu orang tua Itu yang saya lihat setiap hari Inilah anak-anak di pedalaman Nias Selatan Anak-anak didik saya hanya memakai seragam yang apa adanya untuk berangkat ke sekolah Mereka berjalan kurang lebih 45 menit melewati sungai dan hutan Namun yang mereka temukan adalah sekolah yang kosong Tidak ada guru Ya gurunya memang banyak tapi tidak aktif Karena ke dalam kepala sekolahnya juga tidak aktif Makanya guru-guru situ suka-suka Akhirnya kadang-kadang anak-anak ada tiga orang masuk Karena ngapain mereka masuk karena tidak ada guru Awalnya itu gurunya ada tapi tidak ada perhatian untuk anak mereka Kalau saya tidak ke situ atau jayasan tidak masuk ke situ Mungkin satu tahun atau setengah tahun bisa ditutup sekolahnya Karena yang saya masuk pertama itu tinggal puluhan siswa aja di situ Dari 80-an paling yang aktif itu 30-an Tapi di data mereka sih ratusan siswa Nah itu yang buat saya kayak Kalau bagaimana saya yang ada di posisi mereka kan waktu saya sebagai anak-anak yang ada di situ kan Wah saya mungkin tidak seperti sekarang tidak jadi seorang serjana Kalau memang pendidikannya di daerah saya seperti itu Mungkin putus sekolahnya di tengah-tengah Karena tidak ada guru Kita ke sekolah hanya menghabiskan waktu untuk bermain Untuk menghindari pekerjaan rumah aja Orang tua begitu senang Kini anak-anak mereka bisa belajar kembali Mereka punya perhatian untuk guru Mereka hanya bilang Wah kami terima kasih Sudah ada pak guru yang tinggal di sekolah Jadi anak-anak kami ke sekolah itu tidak sia-sia lagi Nah itu sih yang mereka omong sama saya Hadirnya guru pedalaman tangan pengharapan pun Begitu membawa arti bagi anak-anak Mereka hanya bilang Apa ya Terima kasih Sudah apa ya Sudah jadi Sudah jadi abang sekaligus Apa ya Guru untuk kami Aprianto Adalah salah satu guru pedalaman Yang membutuhkan dukungan kita Dengan mengadopsi guru pedalaman Anda telah menolong anak-anak di pedalaman Yang terancam putus sekolah Seperti di Lolo Moyo Samiri Nia Selatan Mari membangun negeri bersama Tangan pengharapan Engkau patriot Pahlawan bangsa Tanpa tanda jasa Tolong bersama Pahlawan bangsa Terima kasih.